Halo guys, terima kasih banyak udah klik video ini Jadi hari ini Omri bakal bikin video Tentang update hewan-hewannya Omri Karena kemarin di komen banyak banget Ternyata guys yang penasaran Sama hewan-hewannya Omri, terutama hewan-hewan besar Jadi hari ini Omri bakal update hewan-hewan besarnya Omri Tapi nanti Omri juga bakal update Hewan-hewan kecil disini guys, terakhir-terakhir Tapi itu di video selanjutnya ya guys Akan ada 2 video terpisah Karena kalau dibuat semuanya panjang banget guys Nanti Omri bingung ya gimana ngeditnya Nanti Omri ngedit sendiri masih an Jadi yaudah guys, jangan lupa di subscribe Dan juga di like dulu guys, enjoy videonya Tonton sampe abis ya, thank you so much guys Enjoy the video Guys, hari ini si Brown udah selesai shading dia guys Bagus banget ya, kulitnya glowing loh guys Glowing banget loh ini Ya ampun, bagusnya kamu nak Jadi kemarin kan dia sempet kayak putih-putih gitu kulitnya Nah itu tandanya dia mau shading Nah ini sekarang dia udah selesai shading Dan bagus banget ya dia ya Jadi hari ini tuh Omri mau update hewan-hewannya Omri guys Jadi ini si Brown, dia lumayan loh guys Udah ankar lo dia habis selesai shading Itu artinya dia tambah besar guys Walaupun sedikit demi sedikit ya Lucu banget tuh anak satu ini guys Jadi dia ini size-nya udah bertambah Dari tahun lalu yang pasti guys Nih lucu banget loh dia ini guys Nih perbandingannya sama Ubin guys Ubinnya Omri kira-kira 40 cm-an ya Dia udah 40 cm lebih nih yang pasti guys Gile keren banget ya Gak sabar liat Brown makin besar Apalagi dia itu panana merah oke ya Dia itu bisa yang ukurannya lebih besar Daripada panana-pananan lainnya guys Nah dia itu juga makin besar Gak makin galak Malah makin imut loh Makin manja Lihat entah guys Di Lus-Lus gini malah suka dia Dia ini aslinya kucing atau kahadal sih Kelakuannya kayak kucing Di Lus-Lus suka Manja banget Makannya cat food juga ya kamu nak Lucu banget ya guys ya Dia ini Ya ampun nih Omri Kucuk-kucuk-kucuk Lucu banget loh guys Ya ampun Gemesin banget loh Yaudah kita lanjut ke blue guys Disini adalah Kadal Panana Halmahera Kalau yang sebelumnya itu Kadal Panana Merah oke guys Lucu banget ya Kalau dia ini Ukurannya gak bisa sebesar si Brown Atau Kadal Panana Merah oke Karena dia itu beda lokaliti Jadi lokaliti itu adalah daerah ya guys Beda daerah itu bisa beda loh guys Sifatnya Warnanya Ukurannya Coraknya Ya kurang lebih sama lah Kayak manusia ya guys Nah tapi Si blue ini dia gak semanja si Brown guys Memang Kalau karakter itu Halmahera Emang kayak semacam apa yang Lebih pemalu daripada Panana Merah oke yang tadi sebelumnya guys Tapi gak apa-apa Dia ini umur pelihara Dari baby banget Padahal guys Sekarang ukurannya udah sebesar ini Kurang lebih guys Tebelnya diameternya Dan dia itu kulitnya kayak salak ya Tipenya Lucu banget ya Nah ini ekornya mulus banget guys Dia ini gak ada minusnya sama sekali Lucu banget ya Semoga nanti dia bisa besarnya Sama kayak si Brown ya guys Tapi gak mungkin sih Karena beda jenis ya guys ya Tapi gak apa-apa Udah tetep kasih makan yang banyak kamu nak Mirip sama ular Kalau dilihat-lihat ya guys ya Yaudah kita lanjut ke Si Moka disini guys Lucu banget si Moka ini Ini adalah hadiah dari Vanessa guys Dia itu dulu Kecil banget guys Sumpah guys Kayak ukurannya semacam 7-8 cm Masih baby Sekarang udah 10 cm lebih Ini udah 12 cm lebih Dia guys Nih lucu banget ya guys Tapi dia itu sedikit piramiding Karena Omri Kasih makannya agak banyak Tapi ini sekarang udah mulai Omri Kontrol untuk makanannya guys Nah jadi kura-kura Sulkata ini Udah Omri pelihara hampir 2 tahun ya guys Mulai dari Mei tahun 2020 guys Lucu banget ya Anak satu ini guys Jadi disini ukurannya udah kurang lebih Setelah patangannya Omri guys Udah lebih sih untuk diameternya kayaknya ya Jadi dulu itu dia masih kecil banget Sekarang udah sebesar ini Omri Gak nyangka guys Lucu banget Tapi Sulkata ya gak kaget sih guys Sulkata adalah Kura-kura darah terbesar di dunia ketiga guys Jadi ya gak kaget Kalau pertumbuhannya ya lumayan pesat Dan juga untuk ukuran maksimalnya pun Ya segede banget guys Jadi ya dia itu memang pertumbuhannya lumayan oke Nah ini dia guys Kalau ditelapak tangannya Omri Dia udah hampir gak muat loh guys Untuk beratnya pun udah kerasa ya Lumayan antep nih Lumayan berat ya Jadi Omri nanti mau coba timbang ya guys Nanti Omri kasih datanya ke kalian semua Lucu banget ya Nah selain Moka Omri masih punya satu lagi guys Ini dia guys Laki namanya yang kanan ya Nah laki ini emang ukurannya dari awal lebih besar daripada si Moka Tapi gak lama lagi Pasti bakal disusul loh guys sama si Moka Karena laki ini adalah kura-kura yang hasil rescue ya guys Jadi ada temennya Omri waktu itu Namun si Moka ini depan rumahnya Dan dia kondisinya mengenaskan sekali guys Dan Omri rescue Dan sampai sekarang dia berhasil survive guys Walaupun dua kaki belakangnya itu gak berfungsi Nah kurang lebih segini ya size-nya dia guys Lucu banget Untuk warnanya beda ya sama si Moka ini agak gelap guys tipennya Emang gitu sih guys Kalau sul kata ya Kayak manusia sih guys Tiap hewan, tiap individu itu ada beda-bedanya masing-masing Ada keunikannya masing-masing guys Lucu banget ya Nah semoga mereka bisa berteman sampai besar ya guys Dan semoga si laki bisa ikutan besar juga ya Karena si laki ini Semenjak dia ada peristiwa itu guys Jadi dia itu gak bisa bertumbuh ya Keliatan kan guys Kayak bentuk tempurungnya itu Turun ke bagian belakangnya Karena ya memang Di bagian belakang itu Mungkin ada kerusakan jaringan ya guys Jadi ya gak apa-apa lah ya Semoga dia bisa tetap survive ya Nih lucu banget ya Anak-anaknya Omri ya Para kura-kura darat ini guys Jadi kaki belakangnya si laki itu Gak bisa digerak no guys Jadi dia itu kalau jalan Cuman pakai kaki depan Jadi agak kasihan juga Omri liatnya Makanya Omri sering gendong Kalau misal dia mau makan Terus agak jauh lokasi makanannya Omri pindahin guys Nah selain kura-kura darat Omri juga punya kura-kura air Ini dia guys Omri punya CST Atau si Snapper ini namanya ya Kura-kuranya Omri yang paling galak banget Kalau satu ini guys Karena dia itu adalah Common Snapping Turtle ya Gak kaget ya Keluarga Snapping Turtle itu Keluarga kura-kura galak guys Nih liat tuh Galak banget kan Jadi hari ini Omri mau update ke kalian semua Sekaligus Omri mau bersihin Kandangnya dia Karena udah mulai kotor ini guys ya Oh iya guys By the way Si Snapper ini Omri beruntung loh dapetnya guys Ini adalah CST Hypo ya Jadi warnanya lebih cerah Daripada CST lainnya Jadi wah mantep Ini gak sabar Liat dia kalau udah besar gimana ya Warnanya cenderung putih Dia keren banget ya guys By the way Ini adalah hadiah ulang tahun Dari temennya Omri Namanya Maximus ya Thank you so much ya Bro Max Kalau nonton video ini Udah makin besar ini kura-kuranya Dulu agak kecil ini Dikasihnya Omri Ingat kan guys Dulu Omri pernah bikin video Tapi dia agak tail tip ya Ekornya dia itu agak tail tip Mungkin karena memang waktu masih kecil Dia digabungin sama temen-temennya Mungkin digigit sama temennya Tapi gak masalah lah Seperti biasa Omri kalau liat Hewan minus tuh Bukan hewan minus Anggepannya guys Itu adalah hewan Yang punya keunikan tersendiri Nah disini adalah Kandang paling besar Di rumahnya Omri Oke kita buka dulu pintunya ya Omri Harus pake sarong tangan Karena ini berbahaya guys Ya isi Rocky disini guys Dinosaurus yang Omri pelihara guys Gile Udah makin besar kan Keliatan banget ya guys ya Untuk perubahan warnanya itu Dia makin cerah guys Dan juga untuk layarnya Dia mulai Udah mulai lebar tuh tuh Dan dia tuh galak banget guys Karena dia ini Omri gak ngerti ya Dulu Omri beli tuh Omri gak ngerti ya Ada yang namanya WC CB Jadi ini adalah Soal layar WC ya Atau wildcote Dia tuh Jadi dia tuh soal layar liar Yang ditangkap sama orang Dan dijual gitu loh guys Jadi Omri beli Tapi gak apa-apa lah Artinya Omri bisa Merescue dia ya guys ya Omri ambil positifnya aja disini Yaudah Omri coba berusaha Ambil dulu ya Dan Omri udah berhasil Buat ambil si Rocky Si galak ini guys Gila ya Makin ganteng gak sih guys Si Rocky ini Ya ampun Giginya tajem banget loh guys By the way Kalau kalian perhatikan guys Matanya biru banget ya Bagus banget kan Matanya warna biru guys Dan dia itu ya ampun Sumpah keren banget guys Salah satu yang meliharannya Omri yang paling keren guys Tapi sayangnya Dia itu galak guys Coba gak galak Pasti keren banget ya Bisa nyuapin dinosaurus Elus-elus dinosaurus Tapi gak apa-apa guys Ini adalah jati dirinya yang asli Jadi gak masalah Nah ini loh guys Omri tadi udah dicakar-cakar sedikit Jadi dia tuh keren banget emang guys Namanya si Rocky ya Salah satu reptil besar Pertamanya Omri guys Yaudah Dari mana dia stres Dipegagin terus Mending kita naikin dia Ke atas pohon guys Karena dia itu adalah hewan arboreal Suka banget Naik-naik di atas pohon guys Kalau di alam dia itu Biasa nangkering di pohon Dan juga nangkering di atas batu Di area sungai guys Keren banget ya Tuh kalau manjat lucu banget guys Kayak orang ya Kalau manjat ya Dan disini guys Ada si Raptor Si biawanya Omri Yang sekarang udah makin gendut guys Kemarin aja yang komen Minta update-an tentang si raptor Atau biawanya Omri ini Yaudah Ini Omri update-in ya Semuanya Omri update-in dari tadi ya Tuh Lucu banget dia guys Kalau raptor ini sedikit Lebih kalem daripada Rocky Tapi tetep aja guys Ada kayak liar-liarnya sedikit gitu guys Buat yang belum tau Dia ini adalah biawanya Biawanya Jawa Atau biawanya air ya Faranus Salvator guys Keren banget ya Dia keumek aja Nah ini guys Tuh Dia ini bisa kalem guys Masih bisa lebih kalem Daripada Rocky ya Daripada soal layarnya Omri yang tadi guys Jadi masih bisa lah ini diajak main sedikit-sedikit ya guys ya Ya semoga si raptor ini cepet besar ya guys Semoga dia makin besar Karena dia ini ukuran maksimalnya bisa gede banget guys Nah jadi guys Si raptor itu ini dia guys Ekornya grenjel ya Ekornya ada minusnya Tapi gak masalah Dia itu artinya unik guys Oke jadi Thank you so much udah nonton guys Jangan lupa di subscribe